Intro Father, I pray today in the name of Jesus This is our cry today That we want more of your Holy Spirit We ask of your Lord, we ask of you Holy Spirit today That you will anoint us and fill us to overflowing Prepare our hearts today right now In the name of Jesus Christ Amen Amen Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Your Bible with you, let us turn to 1 Samuel chapter 3 1 Samuel chapter 3 1 Samuel chapter 3 in your Bible Let us open our hearts as we begin to read verse 1 and verse 15 Mari kita buka hati kita dan lihat di 1 Samuel 3 ayat yang pertama The boys, 1 Samuel chapter 3 verse 1 and then verse 15 1 Samuel 3 ayat pertama, lalu ayat yang kelima belas The boys Samuel ministered before the Lord under Eli In those days, the word of the Lord was rare and there was not many visions Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering And verse 15, and Samuel lay down until morning Then he opened the doors of the house of the Lord He was afraid to let Eli tell Eli the vision Samuel tidur sampai pagi The presence of God But the most important thing is to host the presence of God I can invite my brother to the house I can invite him I just invite him But I let him be in the house I let you be in the house But when I invite him and I host him It's totally different I make sure he's comfortable And the drink is provided He feels comfortable The fan is running, the aircon is running Saya memastikan bahwa dia disambut dengan baik Diberikan minum dengan baik Diberikan AC semuanya lah Membuat dia nyaman di rumah saya So today let us consider in the life of Samuel chapter channel 3 And many scriptures that we're going to see Jadi hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel 3 Dan nanti akan ada banyak-banyak ayat yang lain Because of your second service All the scripture verse is on the screen So don't worry to worry Karena saudara ini udah ibadah yang kedua Saudara bersyukur semua ayatnya sudah akan ada di depan The first service they run after the scripture Tadi yang ibadah pertama semua cepet-cepet buka ayatnya So the second service the scripture run after you Nah di ibadah kedua firman Tuhan yang mengejar saudara So let us begin to open our hearts And look at the Bible Mari sekarang buka hati saudara Lihat firman Tuhan In the days of Samuel The nation of Israel suffered a spiritual decline Pada saat Samuel Di zaman Samuel waktu itu Keadaan rohani orang Israel itu sedang mengalami penurunan In 1 Samuel chapter 3 verse 1 1-3 ayat 1 The Bible say that in the time of Samuel There was no revelation No word of God From God to nation of Israel Dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang penglihatan-penglihatan juga tidak sering But yet we see in 1 Samuel chapter 3 verse 15 You must understand the story I believe that you do Tapi di kita lihat di ayat yang 15 Saya percaya saudara sudah mengerti kisahnya ini But here we see Samuel begin to wake up in the morning And open the doors of the house of God Dikatakan pada ayat 15 Waktu Samuel bangun pagi-pagi Dia membuka pintu rumah Tuhan The opening of the door of the house of God Symbolically say that Samuel Open the doors of the revelation of God To the nation of Israel Tindakan Samuel membuka pintu rumah Tuhan Sebetulnya itu secara simbolik Menunjukkan kerinduan Samuel Untuk membuka pewahyuan-pewahyuan Untuk dari Tuhan yang selama ini jarang Amen Because Israel at the time of Samuel Suffer from the absence of the presence of God Karena keadaan rohni bangsa Israel waktu itu Mereka sedang jauh dari hadirat Tuhan Ketika Samuel mendengar dari Tuhan The doors of heaven spiritual truth Were restored back to the nation of Israel Maka hadirat Tuhan itu Mulai dipulihkan di dalam keadaan bangsa Israel Samuel has a godly mother by the name of Hannah Samuel punya seorang ibu yang rohani yang bernama Hannah In 1 Samuel chapter 2 verse 1 To 1 Samuel chapter 3 verse 1 Di 1 Samuel 2 air 1 sampai 3 air 1 We look at that you can read at home About the life of Hannah's prayer Nanti saudara bisa mempelajari tentang kehidupan doa Hannah The moment the whole nation of Israel was declined One woman opened her heart to God Di tengah-tengah keadaan rohani bangsa Israel yang sedang menurun Ada satu wanita yang terbuka terhadap Tuhan Hannah may or may not have an idea Of the spiritual condition of Israel Mungkin Hannah bisa jadi dia tahu bisa jadi tidak Tentang keadaan rohani bangsa Israel But she was more concerned about our own barrenness in her life Karena dia begitu concern Yang penting tentang keadaannya dia saat itu dia sedang mandul Hannah begin to think in the mind I have this problem Now you're telling me about Israel's problem Hannah mungkin berpikir saya aja punya masalah sendiri Saya ini mandul Nggak punya waktu untuk mikirin masa Israel Every day people look down upon me Because I'm barren in my womb Hannah berkata setiap hari orang menganggap rendahanku Menghina aku Karena ini karena saya wanita yang mandul But yet she has In her heart she say The only solution is that I will pray through Tapi di dalam hatinya dia tahu Satu-satunya jalan keluar adalah Saya harus berdoa sungguh-sungguh The physical need in a life Become a spiritual answer to Israel Kebutuhan fisiknya Hannah Itu melambangkan dari Kebutuhan rohani yang juga dialami oleh bangsa Israel We will see the comparison of Hannah's barrenness And Israel emptiness Kita bisa menyamakan keadaan kemandulan Hannah Dengan kekeringan rohani yang dialami bangsa Israel waktu itu Hannah make a vow to the Lord Hannah membuat satu janji kepada Tuhan Lord you see my barrenness Tuhan kau melihat aku mandul She actually took the word of God to her heart Waktu itu dia menaruh firman Tuhan masuk dalam hatinya She took Exodus chapter 13 verse 2 Waktu itu dia sedang mengambil keluaran 13 ayat yang kedua Exodus 13 verse 2 Sanctify to me my firstborn My first offering of my womb Among the sons of Israel both men and beasts It belongs to me Luaran 13 ayat 2 Kuduskanlah bagiku semua anak sulung Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel Baik pada manusia maupun pada hewan Akulah yang ampunya mereka Exodus chapter 12 Sorry, I said sorry Exodus 13 verse 2 Exodus 13 verse 12 If you will devote to the Lord The first offering of your very womb The first offering of every beast And that is yours The male belongs to me Keluaran 13 Yang ayat 12 sekarang Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan Segala yang lahir terdahulu dari kandungan Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai Beranak pertama kali Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan Look at the life of Hannah She passed from a physical barrenness To spiritual treatment In acting upon God's word Soalnya bisa lihat dari kehidupan Hannah Bagaimana dia dipindahkan oleh Tuhan Dari keadaan yang mandu Menjadi keadaan yang penuh dengan buka berbuahan In 1 Samuel chapter 1 verse 9 to verse 11 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11 She make a vow to God Dia membuat janji kepada Tuhan In 1 Samuel 21 24 to verse 28 Dan di ayat 24 sampai 28 She fulfilled the wow to God Dia menggenapi janjinya Nasarnya kepada Tuhan How many Christians janji Tuhan But never keep the janji Berapa banyak orang Kristen yang berjanji kepada Tuhan Tapi tidak pernah menempati janjinya She said God you bless me with this child Hannah berkata Tuhan Kalau kau memberkati aku dengan anak ini I will give it to you Aku akan berikan anak ini kepadamu But what did God give her? Tapi bagaimana kalau Tuhan berikan dia She give God a son But God give her a prophet Saudara tahu apa yang Tuhan berikan kepada Hannah Hannah minta seorang anak Tuhan memberikan seorang nabi Amin She give God a son And God give her a prophet Dia minta anak kepada Tuhan Tapi Tuhan memberikan dia seorang nabi After that all the days Hannah give birth to many children Dan bahkan setelah itu dalam hidup Hannah Dia masih melahirkan anak-anak lagi All because she kept a vow to God Kenapa? Karena Hannah menempati janjinya kepada Tuhan The presence of God is very vital in our life Hadirat Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita Israel was a reflection of Hannah's barrenness Israel, keadaan Israel waktu itu adalah cerminan dari keadaan Hannah yang waktu itu mandul One thing that Israel did not do that Hannah did was she come to God with a broken heart Apa yang dilakukan Hannah tapi tidak dilakukan oleh orang Israel Yaitu Hannah datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan So we can see what happened when Israel declined the glory, the presence of God Departed out of Israel Makanya kita bisa melihat karena orang Israel menolak Tuhan Makanya dikatakan kemuliaan Allah itu pergi meninggalkan mereka Untuk menyambut hadiratnya Untuk menyambut hadiratnya Untuk menyambut hadiratnya Let us consider some of the principles Saudara mari saudara pelajari prinsip-prinsip yang penting ini Yang pertama Orang Israel yang pertama Mereka itu puas dengan keadaannya sendiri waktu itu Di Ezekiel 11 ayat 22-25 Di Yeskiel 11 ayat 22-25 The Bible said the prophet Ezekiel saw the withdrawal as God's glory Kita mengatakan bahwa Nabi Yeskiel itu melihat bagaimana kemuliaan Allah itu meninggalkan mereka From the inner court, the outer court, the temple, the city, from the land, and from the nation Bagaimana hadirat Tuhan itu meninggalkan mereka dari ruang dalam ke ruang luar Ke pelataran, dari kota, bahkan dari bangsa Tuhan meninggalkan mereka Jadi kemuliaan Tuhan waktu itu meninggalkan mereka Karena mereka menolak untuk taat kepada Tuhan Mereka mengeraskan hati mereka untuk mendekat kepada Tuhan Makanya Nabi Yeskiel berkatakan Engkau mengeraskan hatimu Maka terjadilah kemuliaan Tuhan Hadirat Tuhan juga akan disingkirkan daripadamu Ini yang juga terjadi dalam kehidupan Yesus When you look at Matthew 23 chapter verse 37 to verse 38 Kalau sudah lihat di Matthew 23 ayat 26 sampai 28 Matthew 23 chapter verse 37 to verse 39 Matthew 23 ayat 37 sampai 39 Jesus look at Jerusalem and He say Oh Jerusalem, Jerusalem He cried with a heart Waktu itu Yesus melihat Jerusalem Dan dia berseru Oh Jerusalem, Jerusalem Because you do not embrace the Lord And you are so complacent in your heart Karena engkau tidak datang kepada Tuhan Dan engkau puas dengan keadaanmu sendiri seperti ini Your house will lay waste in desolation Maka rumahmu akan ditinggalkan Dan menjadi tempat yang sunyi You go back to the life of the book of Samuel In the life of Samuel in the days of Eli Kalau saudara kembali ke zaman Samuel hidup Di dalam zaman Nabi Eli The house of Eli symbolize the nation of Israel's spiritual behavior and decline Kehidupan yang terjadi di rumah Imam Eli itu Menggambarkan keadaan rohani bangsa Israel waktu itu yang sedang menurun When you look at this woman by the name of Hannah She was in the midst of a spiritual decline But yet she was very fervent to God Kalau kita lihat kehidupan Hannah seorang wanita ini Di tengah segala keadaan sekelilingnya sedang menurun Dia memilih untuk bangkit dan menekat kepada Tuhan She made a godly decision to begin to advance Dia membuat keputusan yang ilahi yang benar untuk terus maju bersama Tuhan If you want to have, you want to host the presence of God You've got to make a godly decision I will pass on, I will move on with the Lord Kalau saudara mau menyambut hadirat Tuhan Dipenuhi dengan hadirat Tuhan Saudara harus buat keputusan Bahwa aku mau maju terus di dalam Tuhan You cannot be complacent Saudara gak bisa puas dengan keadaanmu sekarang In John the 19 chapter verse 1 to verse 7 Di dalam Yohanas masa 9 ayat 1 sampai 7 I give you a lot of scripture, jangan tidur ya Saya kasih banyak ayat, saudara jangan tidur ya Now chapter clock is very good time to sleep Karena ini jam-jam 12 ini waktunya enak untuk tidur nih So jangan tidur Jangan tidur John chapter 19 verse 1 to verse 7 Yohanas 9 ayat 1 sampai 7 It is an incident happened in the pool of Shilom Ini adalah kejadian yang terjadi di kolam Shilom Oh, where the blind man began to regarding the blind man Yaitu tentang seorang yang buta And Jesus began to take the mud and spit it and put it in the eyes Dimana Yesus mulai mengambil tanah liat dan meludahinya Dan diolesi di mata orang buta itu But Jesus said go now to the pool Tapi kemudian Yesus berkata kepada orang buta ini Sekarang kamu pergi basuh di kolam Shilom Oh, somebody, somebody has to find a way to look at go to the pool He has to find a way Orang buta ini harus cari jalan bagaimana sampai ke kolam Shilom But Jesus, Jesus could have you carry, bring him along Seharusnya Yesus bisa saja menggadeng tangannya dan pimpin dia sampai ke kolam itu But Jesus, no, you decide now what to do Tapi Yesus tidak lakukan, dia hanya berkata Kau, kamu yang pergi ke sana ke kolam itu The blind man could say Hey, Jesus kotor You spit E, H1N1 disease, flu Orang buta ini bisa aja Ih, Yesus corok banget ini aku bisa kena kuman-kuman ini kotor kau pakai lidah seperti itu You pray for healing in Jesus' name You pray nobody will come for healing Coba sekarang, kalau saudara mau doain orang Saudara ambil tanah diludai dulu Orang gak ada yang mau didoain Only Jesus do it When he do it, that He heard the Father and healing happen Hanya Yesus yang pernah lakukan Karena dia dengar dari Tuhan Dan waktu dia lakukan, kesemuan terjadi Don't do that with somebody Somebody will slap you Jangan lakukan seperti itu Kalau saudara lakukan, bisa ditampar orang What Yesus did, he heard from the Father Tapi Yesus lakukan karena dia dengar dari Bapaknya Ah, because God is saying to us, don't be complacent Hari ini Tuhan berkata, jangan puas dengan keadaanmu You see, to overcome complacency Saudara tahu bagaimana cara mengatasi rasa puas itu It is not what you know, but what you do with what you know Yang terpenting itu bukan hanya apa yang saudara sudah tahu Tapi yang lebih penting adalah apa yang saudara lakukan dengan apa yang saudara tahu Let me repeat again, it's not what you know Bukan hanya apa yang kau tahu We all know many things Kita semua sudah tahu banyak hal It is but what you do with what you know Tapi apa yang kau lakukan dengan apa yang sudah kau tahu itu penting Some people become Christian are very good in accumulating knowledge Ada banyak orang Kristen itu pintar sekali kalau masalah mengumpulkan pengetahuan I went for this seminar, I received this Saya datang 20 seminar, saya terima banyak I went to the seminar, I received this Saya datang seminar itu, saya terima ini I terima this, terima this, terima, everything terima Semuanya saudara dapatkan terima But never use what God gave them and live a life Tapi tidak pernah menggunakan, mengaplikasikan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya You see, we are age of information Kita ini hidup di zaman informasi You want Bible information, internet has many Saudara mau informasi tentang Alkitab, ada banyak di internet You want information, you go to a Christian bookstore Saudara mau informasi rohani, pergi ke toko buku Kristen It is not what you know Yang penting bukan hanya yang kau tahu It is what you do with what you know Tapi apa yang kau lakukan dengan apa yang kau ketahui itu Look at the life of Hannah Lihat kehidupan Hannah Look at the life of Eli Lihat kehidupan Imam Eli Eli is the high priest Imam Eli, dia adalah Imam besar He knew the knowledge of God Dia tahu semua pengetahuan tentang Tuhan But Hannah A woman who is barren, knowledge of God, very little Hanya seorang wanita yang mandul, mungkin hanya tahu sedikit saja tentang Tuhan But she do what she know, I pray, I believe God Tapi dia lakukan apa yang dia tahu Dia berasa aku harus berdoa sama Tuhan Dan dia lakukan What Eli was complacent What Hannah was not complacent Imam Eli waktu itu merasa puas dengan keadaannya Padahal Hannah tidak puas Dia mau lebih dari Tuhan For her to give birth For her to give birth is the presence of God came upon her Miracle happen, she give birth Untuk anak kerinduannya adalah bagaimana dia bisa melahirkan anak Bagaimana dia menerima mujizat dari Tuhan Amin Number two Yang kedua They had a fetch mentality Orang Israel waktu itu mereka punya mentalitas yang menggampangkan 1 Samuel chapter 4 verse 3 1 Samuel 4 ayat 3 When the nation, when the soldiers Ketika para tetara Israel Return to the camp, the elders of Israel ask Why did the Lord bring defeat upon us today before the Philistine Ketika tentara itu Tentara Israel kembali ke perkemahan Berkatalah para tua-tua Israel Mengapa Tuhan membuat kita terpukul Kala oleh orang Philistine pada hari ini Let us bring the ark of the covenant From Shiloh That we may go and be saved From the hands of our enemy Marilah kita mengambil dari siloh Tabur perjanjian Tuhan Supaya ia datang ke tengah-tengah kita Dan memlepaskan kita dari tangan musuh kita If you look at this scripture Very interesting Oh sudah lihat ayat ini sangat menarik They ask a right question Why did this happen? Mereka mengajukan pertanyaan yang betul Kenapa ini terjadi? But Tapi Tapi, there's always a tapi Selalu ada tapi They never wait for an answer Mereka gak tunggu jawabannya dari Tuhan They begin instead They created their own solution Tapi malahan mereka cari jalan keluarnya sendiri The elders of Israel should have known Their own mistake Why this happened? Seharusnya para tua-tua Israel itu tahu Kenapa hal ini semua terjadi Now, the question again As another question Within the question Jadi pertanyaan ini Sebenarnya kita bisa Mentimbul pertanyaan lain yang baru Why did the elders fetch the ark? Kenapa para tua-tua Israel Akhirnya memutuskan Untuk mengambil Tampur perjanjian Because they knew That it was done before Karena mereka tua-tua itu tahu Sudah pernah terjadi sebelumnya In found in Judges chapter 6 Verse 6 to verse 9 Ditulis terjadi di Joshua Pasal ke-6 Sorry, Joshua Joshua chapter 6 Verse 6 to 8 Di Joshua pasal 6 Ayat 6 sampai ke-8 The Bible says The ark went in front And march around The city of Jericho Kemudian Joshua binun Memanggil para imam Dan berkata kepada mereka Angkatlah tabut perjanjian itu Dan tujuh orang imam Harus membawa Tujuh sangka kala Tanduk doma Di depan tabut Tuhan Amen The ark went forward Jadi tabut alam Berjalan di depan mereka But if you want to go back Again in the Bible Tapi kalau saudara Mundur lagi Di dalam Alkitab If you're writing down Write this scripture It's not on the screen In Deuteronomy chapter 20 Kalau saudara bawa catatan Saudara bisa catat Karena gak ada di depan Ulangan pasal 20 The whole chapter Di seluruh pasal itu Where the Bible say God give distinct instruction To Moses And the children of Israel Bagaimana Tuhan memberikan Perintah yang sangat jelas Detail kepada Musa Dan orang Israel Before you go to warfare Sebelum engkau pergi berperang Make sure The priest will ask Counsel from the Lord Pastikan setiap imam Itu minta petunjuk dari Tuhan If you are building a house Kalau kau membangun rumah And your house Belum Haven't finished Dan rumahnya belum jadi Dalam masih proses Balik rumah Pulang ke rumah If you are married Kalau kau baru menikah Then go back home Kamu juga boleh pulang And be with your wife Dan kumpul bersama dengan istrimu If you are fearful Kalau kau takut Don't come to war Gak usah ikut perang So there are distinct Instruction that is given Ada instruksi yang sangat jelas Yang diberikan Musa Disitu So if you go back And read the Bible Oh saudara Kembali baca Kitab saudara You find that the answers Are always there Saudara akan bisa menemukan Semua jawabannya Ada disitu But look at here In this portion of scripture Tapi lihat Coba bagian yang ini They say Let us fetch the ark Orang tua-tua Israel Berkata Ayo kita ambil Tabut perjanjian Apa yang terjadi Dengan Yosua Itu juga akan terjadi Dengan kasus kita Joshua Heard from God Yosua mendengar Dari Tuhan The day of The elders of Israel Did not hear from God Tapi di jaman itu Jaman Samuel tadi Tua-tua Israel Dia gak dengar Mereka gak dengar dari Tuhan So what happened They copy and paste Ikut saja Jadi apa yang terjadi Para tua-tua Israel Hanya copy dan paste Ikut-ikutan saja You cannot follow What happened in America What happened in Australia Saudara gak bisa Hanya mengikuti Oh ini terjadi di Amerika Di Australia Saudara ikuti You need to know What God is doing In your church Saudara harus tahu Apa yang Tuhan Kerjakan di gereja You cannot just bring A fetch mentality Saudara gak hanya Jangan hanya punya Mental yang menggampang Oh ini terjadi di sana Di sini juga pasti bisa Oh if I do seven step The glory of God must come Oh kalau saya lakukan Tujuh langkah ini Pasti hadirat Tuhan turun If I do twelve step I will have a breakthrough Oh kalau saya lakukan Dua belas langkah ini Pasti terjadi terobosan What you see They turn You look at the story They turn to method But never approach God Tapi saudara lihat Apa yang terjadi Mereka lebih Mempentingkan metodenya Tapi tidak pernah Mencari Tuhan This is remind us today Ini mengingatkan kita Hari ini In our life There are many invention Many methods Di dalam zaman kita hidup Sekarang ada begitu banyak Penemuan Ada metode-metode yang baru But we need to go back To the spiritual foundation Tapi kita harus kembali lagi Ke akar rohani kita That is to enthrone Jesus Christ in our life Yaitu bagaimana Untuk menjadikan Yesus sebagai yang terutama Raja dalam hidup kita Seek his heart And do his will Mencari kehendaknya Hatinya Dan melakukannya Number three Poin yang ketiga There is no fear Of God Tidak ada takut Akan Tuhan 1 Samuel chapter 5 You can read the scripture 1 Samuel pasal kelima Sudah nanti bisa baca The act of the covenant Ended up in the Philistine camp Akhirnya Tabut perjanjian Tuhan itu Dirampas oleh orang Philistine The act is placed beside The God of Dagon Dan tabut Allah itu Ditaruh di samping Kuil Dagon Dewa Dagon Batung Dagon Dagon was thrown fall down And strange thing happened In Ashdor Tapi apa yang terjadi Batung Dagon itu Tersunggur jatuh Dan hal-hal yang tidak baik Terjadi di sana They experience the disaster And disease And boils And everything Mereka mengalami Bencana Sakit-penyakit Di tempat itu The people concluded In Philistine camp Dan orang-orang Philistine Akhirnya memutuskan Mengambil kesimpulan Sekarang We must get rid Of the act of the covenant Kita harus singkirkan Ini tabut alanya Orang Israel ini Dari tengah-tengah kita Prior to that Sebelumnya When they Got the act of the covenant Ketika tadinya Mereka membawa Tabut Allah Israel itu Ke Philistine They think Ah Now Our God Dagon Is greater Than the act of covenant Of Israel Mereka berpikir Ah gak apa-apa Karena Dewa kita Dagon ini Jauh lebih hebat Dari Allahnya Orang Israel Now when things happen Tapi ketika semua Tadi itu terjadi Ah They were very fearful And very fear Fear came in their hearts Mereka dipenuhi Dengan rasa takut Yang luar biasa They were awakened In their hearts Ada Itu rasa takut Lahir dalam hidup mereka This must be The true And living God Mereka berpikir Ini pastilah Allah yang hidup Dan yang sebenarnya They saw what happened Mereka melihat Apa yang terjadi But yet they did not Embrace the God Of Israel Tapi sayangnya Mereka tidak datang Dan menerima Allah Israel You see We need to be taught About the fear of God Kita ini harus selalu Diajarkan tentang Takut akan Tuhan Psalms 34 Verse 11 Masmur 3-4 Ayat yang ke-11 Come my children Listen to me And I will teach you The fear of the Lord Marilah anak-anak Datang kepada aku Dengarkan aku Aku akan kuajarkan Takut akan Tuhan Kepadamu Oh we are taught Many things Kita diajarkan Banyak hal We taught about Success Kita diajarin Bagaimana sukses We taught about How to have Improved our grades In our school Kita diajarin Bagaimana supaya Nilai kita naik Di sekolah We taught how To go for Interview for a job Kita diajarin Bagaimana melakukan Interview dalam pekerjaan We taught How to present Yourself When you talk to the executive Director of a big company Kita diajarin Bagaimana Kalau ketemu Dengan direktur Eksekutif Bagaimana cara Berbakaian yang baik But we are never taught How to fear God Tapi kita gak pernah Diajar Bagaimana takut Akan Tuhan Proverbs chapter 1 Verse 28 And verse 29 Mas Amsal 1 Ayat 28 Proverbs chapter 1 28 And verse 29 Amsal 1 Ayat 28 Dan 29 They they call upon me But I will not Answer them Pada waktu itu Mereka akan berseru Kepada aku Tapi tidak akan Ku jawab They will seek me Early But they will not Find me Mereka akan Bertegun mencari Aku Tapi tidak akan Menemukan aku For they hated Knowledge And did not Choose the fear Of the Lord Oleh karena Mereka benci Kepada pengetahuan Dan tidak Memilih Takut akan Tuhan They want the presence Of God But there was no fear In their hearts Mereka inginkan Hadirat Tuhan Dalam hidup mereka Tapi tidak ada Takut akan Tuhan Di dalam hatinya We all desire To host the presence Kita semua mau Memunyai Menyambut hadiratnya But there needs to be A reverence And the fear Of God Tapi kita kekurangan Rasa hormat Rasa takut Akan Tuhan The church is not A supermarket Gereja itu Tidak sama Seperti supermarket The church is not A pasar Gereja itu Bukan pasar We feel like Coming we come We don't feel like Coming we don't come Ada banyak orang Oh mau ke gereja Or we need to know That when we come together God is in the midst of us Kita harus tahu Bada saat kita bergumpul Di sini Tuhan Ada di tengah-tengah kita Many of us We fear many things Banyak dari saudara Saudara takut akan Hal-hal yang lain We fear economy will fall Saudara takut Kalau ekonomi jatuh We fear tsunami will come Saudara takut Kalau tsunami itu datang We fear earthquake will fall Saudara takut Kalau terjadi gempa bumi We fear whatever Saudara takut Apapun juga But we never fear God We need to fear God In our heart Amen We want the presence The host Kita mau hadirat Tuhan Tapi kalau hatinya Tidak takut akan Tuhan Then we wonder In our hearts Why the presence Never come Kalau kita mulai Bertanya Kenapa ya Kok gak ada hadirat Tuhan Two things we do Dua hal yang harus kita lakukan We criticize the preacher Kalau itu terjadi Seringkali yang dilakukan Dua Kita mulai mengkritik pendeta The other pendeta Tidak Not anointed Not strong Oh Pendetanya ini kurang diurapi Second one We criticize the song leader Yang kedua Yang kedua Yang kedua seringkali kita kritik WL-nya The song leader Not anointing WL-nya ini gak diurapi Tapi gak pernah cek hatinya sendiri Saat kita takut akan Tuhan Dengar baik-baik You are at home Oh di rumah Satu orang Satu orang sendiri You yourself Sendirian You pray Saudara berdoa Nobody Gak ada orang lain No song leader Gak ada WL No pastor Gak ada pendeta No musician Gak ada pemain musik No bassist, guitarist, drama, nothing Gak ada pemain gitar Gak ada pemain bass Gak ada semuanya Tapi kalau ada rasa hormat Akan Tuhan Apakah saudara Tidak rasa Hadirat Tuhan Ayo jujur Saudara bisa rasakan Tuhan Tapi kenapa Kalau datang ke gereja Kok kita complain Ada banyak orang Yang pintar sekali Kalau complain The mall The mall is very big This mall Mall ini besar I tell you one day If the escalator Spoil Saya kasih tau Kalau suatu kali Nanti escalatornya rusak I guarantee I guarantee everybody I guarantee everybody Eh, 60 Oh, ini jangan Tanda susah sekali Ah, we complain Saya yakin Nanti orang pada Complain Complain Waduh, ini Masa kotornya gimana ini Oh, management Management Mana Oh, management Parah ini Complain Complain Itu kebiasaan manusia Kalau saudara perlu turun Lewat tangga Itu kan baik untuk saudara Itu olahraga Itu olahraga Ada banyak dari saudara Nggak pernah olahraga Jadi kalau suatu kali Eskalator yang rusak Ya udah turun lewat tangga Olahraga Oh, church God The Philistine fear Fear The God of Israel Orang Philistine Mereka ketakutan Terhadap alanya Orang Israel And says Let the act go Dan mereka bilang Udah kita kembaliin aja Ini tabut ala ini Kepada orang Israel But the nation of Israel No God But no fear in their heart Tapi kebalikannya Orang Israel Mereka tahu Tuhan Tapi mereka Nggak ada takut Akan Tuhan The non-believers You ask them To come to church Orang yang belum percaya Yang datang ke gereja Oh, church No, no, no I know it's a holy people They fear Mereka diajak ke gereja Mereka sempat Oh, nggak mau Itu tempatnya Orang-orang kudus saya Nggak mau But the believers In the house of God Have no fear Tapi justru sayangnya Orang-orang Kristen Yang datang ke gereja Justru nggak ada rasa Hormat dan takut Seperti itu akan Tuhan If we desire To host the presence Then you and I We need to have The fear of God In our heart Saudara dan saya Kita perlu belajar Takut akan Tuhan Dalam hati kita Yang keempat Mereka tidak punya Kehilangan Kesadaran Akan hadiratnya Banyak dari kita Kita rasa Kita tahu Hadirat Tuhan Saat kita bisa Merasakan hadirat itu Tapi hanya sedikit Orang saja Yang sadar Akan hadirat Tuhan Dalam hidupnya We need to learn To learn This new learning Of the That let the presence Descend upon us Kita harus belajar Untuk terus-menerus Menyadari Hadirat Tuhan Yang selalu ada Di sekeliling kita In Matthew chapter 3 Matthew pasal yang ketiga When Jesus was baptized The heavens began to open Ketika Yesus di baptis Surga terbuka And John the baptist Saw the spirit Like a deer Resting upon Jesus Then Yohanes Membaptis melihat Oh kudus turun Seperti burung-burung mati Turun ke atas Yesus From that very day Jesus was very conscious Of the presence Of God with him Dan sejasaan itu Yesus itu Selalu sadar Akan kehadiran Tuhan Dalam hidupnya In fact Jesus don't need To be baptized In the holy spirit Padahal sebetulnya Yesus itu Nggak perlu di baptis But for the sake of the disciple And for the ministry Of the son of God He needs to be Tapi untuk mengenapi Peneman Tuhan Surah aku dalam Melayanannya Dia memberi diri di baptis From that very day He was very conscious He said What I see my father do That will I do Sejak saat itu Dia berkata You and I need to be conscious Of the holy spirit Tomorrow Monday We go to work We go to school Lord holy spirit come I need you I need you lord Saudara dan saya Saudara dan saya Kita harus Terus-terus sadar Akan kehadiran Tuhan Besok Waktu saudara kerja Saudara harus Tuhan Aku perlu Engkau Aku perlu Hadiratmu Tuhan Israel Have the covenant Act of the covenant But yet They were not Conscience of the presence Israel Mereka punya Tabut alat Tabut perjanjian Tapi mereka Tidak pernah Menyadari Kehadirannya The church of Jesus Christ Know how to worship Touch God Touch heaven Gerija Yesus Christus Mereka tahu Bagaimana menjangkau Surga Untuk datang Hadirat Tuhan We're not Unbelievers Are totally out They're out Into darkness Only Christian Knows Tapi orang-orang Yang belum percaya Mereka gak tahu Bagaimana masuk Namah hadirat Tuhan Mereka gak tahu We can pray And the heavens Can open We can pray And the heavens Will not be open Because there is no Consciousness And holding The presence Of God Number five They fail To abide Under instruction Orang Israel Waktu itu Mereka gagal Untuk Mengikuti Instruksi Yang diberikan Pada mereka In Leviticus Chapter 10 You can read the bible Di imamat Masalah yang ke-10 The account Of Aaron's sons Brings to our Attention Kejadian yang Menimpa Anak-anak Harun Terjadi disitu Where they were Asked to begin To bring Offering Unto the Lord Waktu mereka Harus Mempersembahkan Persembahan Kepada Tuhan Aaron's sons Saw Or how Moses and Aaron Went into the Presence Over the Incent And God Bring fire Down Anak-anak Harun Mereka sudah tahu Sudah pernah melihat Bagaimana Musa Mempersembahkan Korban kepada Tuhan Dan api turun Dan api turun Dari sudga Membakar korban itu If you were to read In Exodus Chapter 30 Verse 1 To verse 10 Itu ada di Keluaran 30 Ayat 1 Sama 10 But if you read Exodus Chapter 30 Verse 8 And verse 9 Tapi kalau dilihat Di ayat ke-8 Keluaran 30 Ayat ke-8 The Bible Say And Aaron Trim the lamp At twilight He should burn Incense There shall be Perpestual Incense Before the Lord Throughout Your generation Perhatikan Keluaran 30 Ayat 8 Juga apabila Harun memasang Lampu-lampu itu Pada waktu senja Haruslah ia Membakarnya Sebagai ukupan Yang tetap Di hadapan Tuhan Di antara kamu Turun-temurun Verse 9 Follow callously Ayat 9 Surah perhatikan Ikut Verse 9 And also Prohibit From offering Strange incense Upon the golden Incense altar You shall not Offer strange incense On the altar Burn offering Meal offering You shall not Pour out the drink offering You shall not Pour strange incense Unto the Lord Ayat 9 Surah perhatikan Di atas Mesbah itu Janganlah kamu Persembahkan Ukupan yang lain Ataupun korban Bakaran Ataupun korban Sajian Juga korban Curahan Janganlah kamu Curahkan Di atasnya Amen Aaron Sons Sure The father Do Ikut He follow I also follow Anak-anak Harun Mereka melihat Apa yang dilakukan Ayahnya Dan mereka ikut So 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 What Happened They Open String Fire In The sight Of God Ah Dosa Dan apa Yang sebetulnya Mereka Lakukan Mereka Mempersembahkan Mereka Sedang Mempersembahkan Api Yang Lain Persembahan Yang Lain Dan itu Dosa Didepan Tuhan Because Mereka Tidak Mengikuti Perintah Yang Diberikan Kepada Mereka Mereka Tidak Mengikuti Perintah Yang Diberikan Kepada Mereka Seharusnya Tau Apa Yang Tidak Boleh Apa Yang Boleh Mereka Lakukan Karena Mereka Ini Anak Dari Imam Harun Itu Kenapa Kita Harus Hati-hati Untuk Ikuti Perintah Instruksi Yang Diberikan Kepada Kita You Know I'm Not Against People Who Do Flag Dancing I'm Not Against People Who Do Flag Dancing I'm Not Talking About The Flag Dancing Here There Are Some People Who Use The Flag Yes King Of Kings Banner 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 King Of King And Macem Listen Dengar Dengar Don't Throw Your Chair At Me Jangan Lempar Kursi Ke Saya Coba Dengar 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 Saya Tidak Menentang Banner Tapi Saya Pernah Hadir Di Ibadah Dan Saya Yang Mengadakan Ibadah Itu Altar Di Berikan Hadir Tuhan Ada Di Situ Saya Sedang Berlutut Waktu Itu Istri Saya Sedang Bersujud Semua Sedang Bersujud Semuanya Hadirat Tuhan Ada Di Saya Menyelidiki Hati Saya Satu Badut Berdiri Dan mulai Gerakan Banner Coba Sudah Tebak Apa Yang Terjadi I I Praise The Lord You Think I Say Praise The Lord So I Bikin Oh Puji Tuhan No I Say You Sit Down Tidak Saya Bilang Kamu Berlutut Bagaimana Rokudus Turun And One And one Hallelujah Praise The Lord Hallelujah If I'm Not The Pastor If I'm Not The Pastor Or If I'm Not The One In Charge If Brother If you Are In Charge And You Say So I Will Follow Your Instruction Betul Betul Kan Kameraman If you Give If you Are In Charge And You Give The Instruction I Must Submit To Your Instruction Misalnya Kalau Kameraman Itu Yang Dia In Charge Dia Pemimpin Disini Dia Kasih Instruksi Saya Akan Ikut Betul Kameraman Bagus Amen If I Go Against The Instruction Kalau Saya Melakukan Bertentangan Dengan Instruksinya Am I Not Disobedient To The Instruction Bukankah Berarti Saya Tidak Taat Kepada Instruksi Itu You See Ada Anak Pun Haa Betul Anak Itu Juga Jawab Ya You See We Need To Come Under Instruction Kita Harus Belajar Taat Kepada Instruksi Song Leader Say Let Us Stand We Stand O W Di Depan Kita Ayo Kita Bang Berdiri Kita Berdiri Dia Berkata Ayo Kita Angkat Tangan Angkat Tangan Dia Memimpin Kita Masuk Lama Hadirat Tuhan Orang Israel Pada Jaman itu Mereka Tidak Bisa Menyambut Menerima Hadirat Tuhan Karena Mereka Tidak Belajar Mengikuti Perintah Menyambut Menyambut Hadirat Tuhan Itu Tidak Tergantung Dari Seberapa Fasih Yang Kau Berbicara Tapi Bagaimana Saudara Dipaptis Lamp Baptisan Doa Sehingga Pada Saat Hadirat Tuhan Itu Turun Tengah Tengah Kita Kita Menyambut Dengan Sebagaimana Harusnya Number Six Yang Kenam There Was No Worship But Noise Pada Jaman Itu Tidak Ada Lagi Penyembahan Yang Ada Hanya Suara Suara Yang Ribut When The Children Of Israel Brought The Ark Into The Battle That Was Their What Was Their Motif Pada Saat Akhirnya Orang Israel Membawa Tabut Perjanjian Allah Kedalam Perangan Kira Kira Apa Yang Menjadi Motivasi Mereka It Bukan Karena Mereka Ingin Menghormati Tuhan They Were Wanting To Preserve For Their Own Life Being Destroyed By The Philistines But Motivasi Mereka Adalah Supaya Mereka Tidak Dihancurkan Oleh Musuh Mereka Yaitu Orang Philistines There Was Great Noise They Make But Just Noise Mereka Membuat Suara Yang Keras Tapi Itu Hanya Suara Saja It Hanya Self Preservation Saya Takut Mati Itu Perbedaan Antara Penyembahan Dan Hanya Suara Saja Adalah Apa Yang Menjadi Motivasi Kita Kalau Motivasi Saudara Hanyalah Untuk Diri Saudara Menyelamatkan Diri Saudara Sendiri Or Mungkin Saudara Bisa Berkata Aku Mau Kebangunan Rohani Hanya Untuk Dirimu Sendiri Itu Hanya Menjadi Ucapan Bibir Saja Apa Yang Keluar Dari Mula Saudara Keributan Suara Belom Itu Penyembahan Dengar Baik Baik Ini Kesaksian Ini Kisah Nyata Ada Seorang Hamba Tuhan Dari Afrika Yang Datang Ke Amerika Dia Dihunah Untuk Korba Di Gereja Di Amerika Dan Waktu Dia Datang Di Gereja Dia Melihat Orang Lompat Lompat Mereka Menari Dan Waktu Tiba Saatnya Dia Untuk Berkorba Dia Membuat Satu Pernyataan Ini Dikatakan Di Amerika Mungkin Kebawaan Rohani Mengikuti Dari Orang Melompat Orang Menjanji Orang Menari Tapi Di Afrika Revival Ketika Yosua Membawa Tabut Allah Di Jericho Mereka Bersorak Tembok Jericho Untuk Kita Bersorak Tembok Tembok Ini Tidak Runtur Sembala Dia Di Dalam Roh Dan Kebenaran I'm not The King Listen Very Carefully There Is A Time To Shout Jump But It's A Time To There Is Time I Rejoice Praise The Lord Hallelujah But It's Time I Enter In The Presence Of God And I Open My Heart How Great Is Our God My Heart Is To You Lord Nobody Jumping Everybody References So We Need To Be Very Disserny What We Follow Instruction From The Song Did What Is God Say Number Seven There Was Uncleanness In The House Of God Ada Ketidak Murnian Di Dalam Rumah Tuhan 1 Samuel Chapter 2 Verse 12 To 17 1 Samuel 2 Ayat 12 Sampai 17 The Bible Said There Was So Great Before The Lord Hopney and Phineas And They Were Not Only Committing Sin But Deliberate Living In Sin It Would Be Better Listen It Would Be Better For The Ark Of The Covenant To Be Captured By The Enemy Lebih Baik Untuk Tambun Allah Itu Dirampas Oleh Musuh Daripada Tampun Allah Itu Tetap Ada Di Dalam Bahasa Israel Tapi Tangan Mereka Tidak Bersih Di Adapan Tuhan Itu Kenapa Kita Harus Terus Menerus Meriksa Hati Kita Kalau ada Dosa Di Dalam Hati Kita Harus Mengakuinya Bertobat Di Hadapan Tuhan Dan Dia akan Mengampuni Hari-hari ini Sangat beda Dengan Kristian Jaman Dulu 20 25 Tahun Yang Lalu Hari-hari Ini Bahkan Orang Kristian Sebelum Menikah Mereka Sudah Tidur Bersama Dulu Itu Untuk Sebagian Orang Gak Apa-apalah Tapi Alkitab Dengan Jelas Mengatakan Perjinan Percambulan Itu Dosa Kalau Sudara Sudah Melakukan Ini Bertobat Jangan Lakukan Lagi Jangan Hancurkan Hidupmu Jaga Hantimu Jaga Hidupmu Untuk Calon Suamimu Calon Istrimu Amen 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 You look very serious Hello If the person Loves you He must Respect you Kalau Dia sungguh-sungguh Mencintai Saudara Dia harus Menghormati Dirimu Amen Hello You're not Paying Attention I talk To the Cameraman Cameraman If the person Love you You need To respect That person Amen You see He responds To me God Forgive them Father The hearers Not a doubt A cameraman Is a good Man He responds We talk Together I like To talk To him Amen You see God is speaking To our hearts We want the presence Of God But yet There is sin In our life We need to repent Today Looking at your faces There are many young adults Here Today Christianity That divorce Is very high Hari-hari Hari-hari Perceraian Di antara orang Kristen Meningkat Last many years 30-40 years People marry Because cinta I love you You love me 30-40 tahun Yang lalu Orang meningkat Karena mereka Mencintai Satu sama lain Our father Our mother They love Ting-ting Come We get married Jaman mapak Orang tua kita Mereka Menikah Karena cinta Satu sama lain Now Bukan cinta Do you have Condominium You have Kereta You have Condo Your money Your bank Account Land Sekarang bukan lagi cinta Tapi Kamu punya rumah Kamu punya mobil Kamu punya tabungan di bank Kamu punya ini Kamu punya itu Kamu punya ini H divorce Tuhan membenci Perceraian Amen When you get married Waktu kau menikah Two Should be one Dua Menjadi satu Two Account Jadi one Account Dua Account Jadi satu Account Brother When you get married Two Account Jadi one Account Nanti Kalau dah nikah Dua Account Harus Jadi satu Account I won't talk To you I'll talk To him One Account Brother One Account Many Times People get married Brother Sering Kali Tahu gak Orang tuh Menikah Orang nikah Ngomongnya Gini Kamu Nanti Yang bayar Tagian air Tagian listrik Saya bayar Bagian makan Kalau bagian baju Kamu yang beli Bagianmu Kita berkata Dua Itu harus Menjadi Satu Saya Dengan istri Saya Kita gak Punya Account Yang Berbeda Dua Satu Account Seringkali Suami Istri Uangmu Uangmu Uangku Uangku Saya Kerja Mati Matian Ngapain Saya Share Sama Kamu Kalau saudara Punya mentalitas Seperti ini Saya Kasih Saran Nggak Uang Nggak Ada Masalah Kenapa Kamu Mau Aku Kerja Keras Kalau Saudara Kata Aku 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 Punya Aku Aku Kutuh Sekali Brother Aku 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 Kalau Saudara Masih Punya Mentality Seperti ini Lebih Enggak Uang Nikah Nggak Ada Masalah Nggak Ada Yang Bertengkar Nggak Nggak Perlu Bertengkar Dengan Pasangan Saudara Mau Punya Lima Enam 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 Nggak Ada Yang Pikirin Saudara Mau Berjalan Kemana Nggak Ada Yang Ngurusin Kamu Kerja Boleh Enggak Juga Boleh Terserah Bebas Selamat Datang Di Gereja Nomor Eight Yang Kedelapan Orang Israel Waktu itu Mereka Ada Di Dalam Medan Peperangan Yang Salah Matthew Chapter Seven Verse Three To Verse Five Matthew Setuju Ayat Tiga Sampai Yang Kelima Why Do You Look At The Speck In Your Brother's Eyes And Do Not Consider The Plank In Your Own Eyes How Can You Say To Your Brother Let Remove The Speck From Your Eyes And Look The Plank In Your Own Eyes Hypocrite Bagaimana Kau Dapat Berkata Kepada Saudaramu Biar Aku Mengkeluarkan Selumber Itu Dari Matamu Padahal Ada Balok Di Dalam Mutamu Keluarkan Dahulu Balok Dari Matamu Maka Engkau Akan Melihat Dengan Jelas Untuk Meluarkan Selumber Itu Dari Mata Saudaramu Kalau Seandainya Orang Israel Bisa Melihat Keadaan Roh Hati Mereka Sendiri Mereka Tidak Perlu Mengalami Melewati Apa Yang Mereka Lewati Kadang-kadang Kita Begitu Cepat Untuk Melihat Kesalahan Orang Lain Menyalahkan Orang Lain Padahal Sebetulnya Penyebabnya Adalah Kesalahan Kita Sendiri Oh Saudara Pelajari Kisah Ini Sebetulnya Masalah Yang Sebenarnya Bukan Orang Filistin Musuh Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Hati Mereka Sendiri Orang Israel Kalau Israel Bisa Melihat Kedalam Hati Mereka Mereka Tidak Perlu Mengalami Masalah Itu Saya Ingin Simpulkan Ambil Pemain Musik Bisa Maju Ke Depan Dunia Mengajarkan Bahwa Kekuatan Itu Akan Menentukan Kesuksesan Mu Dunia Mengajarkan Bahwa Kalau Kau Mau Naik Kau Harus Naik Dengan Usahamu Sendiri Dan Tetap Di Atas Dunia Mengajarkan Kalau Kau Mau Menjadi Sistem Yang Profesional Sistem Yang Profesional Tapi Kau Melihat Rencana Tuhan Tujuan Tuhan Kita Mengatakan Bahwa Tuhan Memakai Orang Yang Lemah Menurut Dunia Yang Bodoh Menurut Dunia 12 Disciples Of The Lord Jesus Kedua Belas Murid Rasul-rasul Yesus Kristus In Our Modern Day 2015 Sanctuary Di Dalam Jaman 20 Abad 21 Jaman Kita Hidup Sekarang Will Not Fit Into The Criteria Today's Ministry Mereka Tidak Akan Masuk Hitungan Menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Jaman Modern Ini They Will Not Even Given The Second Consideration Mereka Tidak Akan Diperhitungkan Untuk Jadi Cadangan Pun Sudah Tidak Masuk Hitungan Sama Sekali Tapi Mereka Orang-orang Akhirnya Menjungkir Balikan Dunia Semuanya Karena Mereka Tau Bagaimana Untuk Menyambut Menerima Hadirat Tuhan Dalam Hidup Makanya Di Sakarya 4 Ayat 6 Tuhan Berkata Kepada Sakarya Bukan Dengan Keperkasaan Bukan Dengan Kekuatan Tapi Karena Rohku Aku Akan Memulihkan Rumah Tuhan Kita datang Adama Tuhan Dengan Hati Terbuka Tuhan Oleh Rohmu Kiranya Hadirat Datang Mari Kita Semua Bagit Berdiri Mari Kita Semua Bagit Berdiri Tuhan Is Speaking To Our Hearts Today Hari Tuhan Berbicara Kedalam Hati Kita Bagaimana Kita Menyambut Hadiratnya Dalam Hidup Kita Situasi Apapun Yang Sedang Saudara Alami Hari Ini Buka Hatimu Kepada Tuhan Buka Hatimu Kepada Tuhan Terima Kasih Yesus Terima Kasih Yesus Kedalam Kedalam Kedalam